Ada semacam ritual khusus khas Om Iwan yang jarang orang tahu ketika harus mencari momen untuk mendapatkan inspirasi atau apa. Ada nggak tuh Om? Melihat dunia, kita masih punya tetap luka yang sama Om. Dari generasi ke generasi, luka kita masih sama. Dan kita nggak tahu kapan akan sembuh kehidupan sosial yang begitu carut-marut. Gimana Om Iwan mengelola kejenuhan terhadap kondisi seperti itu dan akhirnya tetap konsisten menulis itu lagi? Ya orang lain ditindas, masa kita diem? Orang kita ditindas, kita minta tolong kok. Om, seorang Iwan false itu punya ketakutan nggak sih Om dalam hidup? Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik SinduScoop. Kali ini saya udah bersama legenda hidup Om Iwan false. Om, terima kasih ya udah mendapat kesempatan nih main kediaman Om. Situ sama Sindu. Ya ini sebelumnya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, dalam suasana pandemi ini kita menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Kami semua sudah di PCR, tes, dan ya Alhamdulillah semuanya negatif dan wawancara ini bisa berlangsung. Ini saya penasaran sebenarnya dari dulu juga nih akhirnya kesampaianannya gitu. Secara batin Om, paling menenangkan tuh musik yang seperti apa Om? Yang Om dengerin terus kayak ya inilah seorang Iwan false gitu musik yang seperti ini gitu. Ada emas seperti kegembaran saya makan kan, gaduh-gaduh. Jadi semua saya seneng. Kenapa? Itu kan cuma alat musiknya. Sebenarnya yang paling inti kan bagaimana alat itu bisa menyampaikan kebutuhan kita sebagai manusia. Dalam hal ini perasaan. Sedih, seneng, marah gitu. Nah kalau perasaan-perasaan itu bisa disampaikan lewat alat yang namanya bunyi-bunyian. Itu entah bentuknya gitar atau kendang atau alat-alat banyak instrumen itu. Aku nggak masalah. Selama dia jujur dalam mengungkapkan perasaan itu, saya terbuka. Terbuka ya? Maksudnya dari yang bener-bener kenceng banget gitu ya, distorsi. Ada periode sekitar 15 atau 20 tahun lalu saya denger musik seluruh dunia. Baik yang fungat maupun yang kedepan kelenpor atau yang pop maupun yang tradisi. Jadi sampai kesimpulan tadi, ternyata sama aja yang namanya sedih. Yang namanya tertaut sama aja, gembira. Yang namanya marah ya sama aja gitu. Jadi yaudah bersyukur aja. Jalani apa yang menjadi pilihan. Dalam hal ini instrumen mungkin atau gitar atau piano atau musik atau apa. Nah, isi dengan kasih sayang itu aja kali ini. Oke. Nah ini kan udah masuk ke menuju ke 50 tahun gitu. Perjalanan karir sebagai musik ya. Misalnya di industri ya, ditandai dari album pertama. Begitu ya? 70-an akhir. Ya 40-an lah sekarang. 40-an. 75 saya mulai. Kamu tau nggak. 21. Iya kan? Jadi udah. Saya nggak hitung. Udah menuju ya 40-an kalau dari 75. Tapi lebih lama Bang Haji. Ya Om Mairah. Ya. Kayak sebuah-sebu titik tuh. Wah yang titik dari 50-an. Di buah. Aduh. Dengan perjalanan yang begitu panjang Om. Terus ya saya sih merasa ya energi Om Iwan dari awal ke musik itu kan besar sekali lah gitu. Sampai akhirnya hari ini gitu. Nah di titik udah puluhan tahun itu kadang masih merasakan getaran yang sama nggak sih Om ketika bermusik di tahun? Wuh selalu itu selalu ada dan insya Allah mudah-mudahan nggak hilang gitu. Saya masih bisa nangis lewat musik. Saya masih bisa jaga-jaga gitu. Masih bisa gini. Pada saat terutama pada saat penciptaan proses itu awal. Kalau udah jadi kan tinggal dilatih ya. Kadang-kadang itu sedikit berkurang. Tapi rasa itu momen-omen tertentu bisa hilang gitu. Apa bisa. Eh bisa datang. Saya pastikan bahwa lagu-lagu yang ada itu berdasarkan itu gitu. Ngapain saya nyanyiin kalau nggak nyentuh. Awal ya. Awal penciptaan. Sampai menggetarkan. Saya sendiri terutama ya. Kalau soal yang lain saya nggak ngerti. Tapi kalau buat saya saya masih merasakan itu. Sampai hari ini Om. Sampai di proses kreatif di terakhir ini ya. Iya. Saya sayang-sayang itu. Saya pelihara. Acara memeliharanya gimana ya. Wah banyak-banyak apa ya. Banyak-banyak becermin aja. Kalibrasinya ya Om. Untuk menetralkan titik itu lagi ya. Kembali ke titik getar itu lagi. Iya. Kadang buku juga nolong. Baca buku. Nolin kita. Nol. Sampai ke titik nol gitu. Biasanya datang gitu. Karena kan. Air mata. Gembira itu kan. Kodrati ya. Apa. Perangkat manusia ya. Jadi kalau sampai dalam proses kehidupan. Perangkat itu hilang. Waduh rugi gitu. Jadi. Alhamdulillah masih. Masih merasakan itu. Ada. Semacam ritual khusus. Khusus. Om Iwan gitu. Yang belum. Jarang orang tahu gitu. Ketika harus. Mencari. Momen. Untuk. Mendapatkan inspirasi. Atau apa. Ada waktu. Sekarang lebih deket ya. Di jempol semua ya. Iya gitu ya. Kalau dulu kan semuanya turun jalan ke pasar. Gitu ya. Perjalanan waktu. Disamping soal privasi ya. Tapi ternyata. Teknologi tuh. Bantu. Saya mau tahu apa aja. Langsung. Yang buka Youtube. Ada disitu. Dan langsung. Yang. Kadang-kadang. Yang. Memberikan informasi. Lebih lebur ya kan. Iya. Karena gak ada beban apa-apa. Lebih detail. Kita lihat. Lalu. Untuk. Ini. Kita datang. Oh ya ternyata benar. Informasi awal tuh. Ya lebih. Lebih. Lebih deket sekarang nih. Lebih deket. Apapun. Tentang. Tentang. Politik kayak. Tentang. Kebudayaan kayak. Tentang. Bahkan agama gitu kan. Tentang. Dan macem-macem lain gitu. Ya tapi. Ya akhirnya juga. Ya tau ya. Karena satu. Satu ini. Satu layar ya. Si musisi ini dalam hal industri ya. Ini mau gak mau ya. Dia harus bersaing sama. Bidang lain. Olahraga ekstrim. Wah. Terus. Wah. Tiba sih harus. Ada. Bersaing sama. Tokoh yang. Apa. Yang kritik. Apa gitu. Atau. Sampai. Ini bisa 15 juta pendengar. Gitu kan ya. Sementara. Musisi yang ini. Hanya berapa. Jadi kan. Kalau zaman. Sebelum ada. Jempol. Sebelum ada. Layar lah ya. Kan cuman di televisi. Orang. Satu arah. Jadi besar. Masih. Dengar juga masih banyak. Tapi. Soal kualitas. Belum. Belum tau kan. Tapi kalau sekarang. Mungkin lebih. Tersaring aja. Tapi begitu mereka. Suka. Dengan. Satu hal gitu. Ya memang suka. Ya gue seneng musik. Dia denger musik. Kalau dulu kan. Acak gitu. Sehingga saya pun. Termasuk acak juga. Gaduh-gaduh tadi. Macem-macem. Tapi kadang nyari om. Kayak gitu. Maksudnya. Kayak isu apa yang terkini. Kayak. Sekarang mungkin lagi. Sosial politik. Di luar negeri lagi. Oh. Sampai ke titik. Sekarang saya. Udah agak jenuh ya. Kebanyakan beritanya. Benar. Kebanyakan. Jadi akhirnya. Dijedelin om kita. Ngapain. Kapan berita gue kan. Akhirnya. Lo nulis. Gue juga bisa nulis. Ya udah. Saya liat diri aja. Rupanya di dalam juga ada semesta kan. Iya. Sama seperti kita liat. Planet-planet. Atau apa. Oh rupanya di dalam juga. Ada paru-paru. Jerawan. Apa. Apa. Saluran darah. Atau. Wah. Bahkan ada sel ronda katanya. Yang kerjanya meronda. Terus kalau kita sakit. Dia rurut. Nyari ya. Giga juga. Di itu kan. Tapi informasinya dari jempol juga kan. Tentang itu semua. Iya. Itu sih yang aku penasaran sih. Kemarin. Yang bikin lagu. Pertama kemarin. Yang 1601 ya. Terus kemudian. Merah Putih. Gini. Aku ngeliat Om Iwan. Masih tetap punya kepekaan yang tinggi gitu. Terhadap Indonesia. Terhadap situasi sosial gitu. Dan. Ketika kita kembali ke karya-karya Om Iwan. Di tujuh puluhan. Lapan puluhan. Sembilan puluhan. Om Iwan juga tetap menyuarakan itu gitu. Dan. Saya kadang berpikir gitu. Gimana Om Iwan. Melihat dunia. Kita masih punya tetap. Luka yang sama Om. Dari generasi ke generasi. Luka kita masih sama. Dan. Kita gak tau kapan akan sembuh gitu. Kehidupan sosial yang. Begitu. Carut marut gitu. Gimana Om Iwan. Mengelola kejenuhan gitu. Terhadap kondisi seperti itu. Dan akhirnya. Tetap konsisten. Menulis itu lagi. Ya. Pada dasarnya kan. Kita semua senang disayang ya. Intinya kan itu. Siapa. Bahkan. Kalau di. Jempol lagi. Jempol lagi. Ada orang. Bisa bergaul sama singa. Malah. Bergaul sama. Wah. Gini. Puluhan singa. Gini. Gini. Gak dicakar. Gila juga ya. Wah luar biasa. Ya. Satu. Kedua. Apa. Saya sadar bahwa. Ini sementara nih. Hidup nih kan. Kita akan tinggal semua. Syukur saya percaya. Kehidupan lain. Jadi saya gak begitu terlalu. Ini lah. Jadi saya harus. Punya alasan untuk berbuat. Baik gitu kan. Oh nanti lo mati lo. Kalau gak. Kalau jahat lo masuk neraka lo kan. Gitu. Jadi itu. Saya gak sekuat. Temen-temen yang gak percaya sama. Sorga neraka lah. Gitu kan. Saya tumbuh disitu. Nah. Akhirnya gimana loh. Karena besok pasti mati juga kan. Yaudah. Triang gembira aja menyambut itu. Gitu. Dalam proses itu. Sebagai orang dewasa. Kita harus berani. Memberitahu yang. Lebih muda untuk. Eh jangan takut. Lo berbuat baik aja. Nanti kalau lo ini. Lo masuk sorga tau. Gitu. Terus. Karena kita hidup. Bareng-bareng kan. Saya gak bisa lepas dari persoalan di luar saya. Sama kebutuhan kita. Yaudah. Saya gak mau dirugikan. Tentu orang lain gak mau dirugikan. Karena kita bagian dari semesta yang tadi itu. Gak ada beda lah. Kita juga jangan rugiin alam semesta. Atas dasar itu. Ya dengan sendirinya. Ya begitu lagu-lagu saya kayaknya. Gak bisa lepas dari itu gitu. Gimana kita bisa hidup kalau umpamanya gersang. Gimana kita bisa hidup kalau umpamanya tetangga kita susah. Hukum-hukum yang tadi itu gak berjalan normal. Memang belum sempurna. Tapi itulah tugas kita hidup kan. Untuk bagaimana supaya dapat harmoni loh. Antara hukum sosial, hukum alam, hukum diri sendiri. Plus hukum iman lah. Keyakinan masing-masing. Kan banyak ya. Belum lagi yang tradisi itu. Ada ratusan mungkin kebijakan-kebijakan ya. Tentang itu. Ya. Syukuri aja. Tetap memperhatikan dong. Kalau kita peduli sama orang lain. Orang lain ditindas maksudnya kita diem. Orang kita ditindas kita minta tolong kok. Aduh aku. Kebetulan saya beruntung. Diajarkan untuk bersedrikah. Untuk mencintai alam. Itu. Dan itu menariknya gini Om ya. Ketika. Ini. Kita jadi ngobrol ya. Ini ngomong nasionalisme ya. Nasionalisme gitu. Di tengah ancaman keberagaman segala macem. Yang hari ini begitu bencar gitu ya. Kadang. Melihat yang seperti itu kayak angin segar juga ya Om ya. Iya. Walaupun adik-adik. Merdeka apaan. Kentut. Merdeka. Merdeka. Apa kayak gitu. Gak ada merdeka. Tapi susah. Air susah. Tanah susah. Gitu-gitu kan. Tapi kenyataannya kan secara politik merdeka ya. Soalnya kan. Kalau buat saya sih merdeka itu ya mengisi kemerdekaan itu. Jadi. Ya. Wajar lah ya kritik-kritik kayak gitu kan. Tapi ya. Oke lah. Salut sih. Dengan. 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 Soal banyak apa enggaknya saya kurang ngelitih kan. Saya gak urusan sama statistik ya. Tapi. Masih ada kok. Di Facebook. Di apa gitu kan. Meskipun di sisi lainnya itu tadi ya meda ego-ego sektoral. Gesekan agama. Gesekan. Ya biasa orang. Agama kita kan gak satu. Banyak. Ada mayoritas atau minoritas. Bahkan yang kepercayaan. Itu kan butuh. Eksis. Butuh. Dakwah. Butuh segala macam. Cuman ya itu memang harusnya. Si siapa pemerintah ya. Itu memang harus adil. Harus berani bersikap. Tegas. Tentang. Keberagaman itu. Kalau enggak nanti kan. Kasian yang minoritas. Gitu. Apa yang. Eh. Ini Taliban nih. Kabur semua orang-orang apa di. Afganistan ya. Di Afganistan itu. Aduh kasian banget kan. Sementara. Ini Israel belum beres. Segala macam. Lih tau Cina Selatan. Wah itu kan antara. Amerika sama Cina kan. Agama kuning sama. Ibrahim. Itu kan yang. Kalau ditarik-tarik ke situ ya. Sana punya Tuhan. Sini punya Tuhan. Sini punya Tuhan. Dan ini ada kenop nuklir gitu kan. Hahaha. Sementara Covid nggak tau sampai kapan. Nah. Gimana geblek nih. Belum lagi. Aduh. Ini ngomongin. Goblok juga orang-orang itu ya. Om ngomongin pandemi nih Om. Ini kita lihat. Kita nggak ngebahas soal. Inilah ya. Soal teknis. Apa segala macam. Tapi. Aku pengen tau. Calling-nya nih Om. Apa istilahnya. Panggilan jiwa Om. Ketika melihat dunia ini. Seperti di paus gitu Om. Pas pandemi ini. Semua berhenti. Tiba-tiba kita nggak. Padinya. Riuh gitu. Semua berhenti. Terus kayak. Ya. Lingkungan mulai. Ada beberapa. Kemarin saya baca berita. Hewan-hewan langka. Bermunculan kembali. Pohon kembali hijau. Segala macam. Nah. Dari kacamata Om. Sebagai seniman. Melihat pandemi ini. Seperti apa sih Om? Ya. Saat-saatnya. Kontemplatif ya. Eh. Pemernung kan. Pemernung. Siapa kita sih gitu ya. Apa sih. Ternyata. Gini ya. Tapi soal. Pandemi. Ini kan soal penyakit ya. Lepas dari cerita-cerita. Ada yang atur. Ada ini. Konspirasi lah ya. Mafia. Obat. Segala macam. Gitu-gitu. Saya gak tau itu. Tapi saya melihat bahwa ini. Penyakit ya. Dan itu urusan dokter. Kalau buat saya. Atau. Dukun. Atau apa. Ya udah. Mereka lah untuk. Untuk ini gitu. Dan. Sampai ke titik. Waduh. Bagaimana bisa merenung. Kalau dalam kondisi sakit Rupanya perlindungan juga butuh sehat Nah Dan yang saya tahu kan Kesehatan itu harta tak ternilai Dari situ baru kita bisa Bisa berbuat apapun Tentang kebudayaan Tentang peradaban Ya udah kasih dokter Atau dukun atau siapa aja yang untuk nyembuhin itu Kasih ruang yang Sangat luas Lalu orang-orang yang serakah itu dihukum Negara-negara maju Yang nyimpan vaksin atau gimana Ini kalau pikiran lurus-lurus Ini ya Pak Opini liarnya lah ya Tapi kalau bilang Wah enggak nih orang udah kelebihan 4 miliar Karena jumlahnya udah 4 miliar di muka bumi ini Jadi pertahanan dunia Harus menghilangkan yang 4 miliar Ya suka-suka lu dah Jadi matematika banget Itu nanti lawannya gue Jadi apa Gitu kan Tapi ini persoan penyakitnya dokter deh Nah sementara gimana gak bingung dokternya berantem Ini gimana dokter tapi kok berantem Dokter ini bilang gini Dokter ini bilang gini Terus akhirnya orang lari ke Tuhan kan Karena dokter gak bisa Ilmu pengetahuan gak bisa dibanggakan Dipercaya Lari ke Tuhan Ulama Ulama ini sama ulama ini berantem Gimana lagi Gimana coba Ya akhirnya orang bersikap Ya udah gue jadi dokter Gue jadi ulama Kan gitu Ya ini yang terjadi Sementara dia gak mau baca berita juga Karena membosankan kan Terlalu tadi yang ngomongin Bising Ya udah Seleksi alam Seleksi alam Mengerikan memang Mengerikan Tapi ya saya bisa apa gitu Nah kalau kita mau beres Kita mau bener Ayo Kita kembali Lu mau dicubit gak sih gitu Ya kalau gak mau jangan nyubit Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang sakit Nanti isinya cubitan-cubitan Ya jangan aneh gitu Ya lu nyubit orang Kita harus hidup kan Kita harus hidup Apapun ceritanya kita harus hidup Kita punya anak Punya adik Punya keluarga Punya Ya akhirnya Ya Tuhan Selamatin kita lah Ini bumi juga capek mungkin Makin kurus kan Bumi ini Diambilin airnya Diambilin dagingnya Diambilin Bayangin ini coba cairan kita Kalau diambil Habis ya malah Habis minyaknya Diambil Apa diambil Setak diem Waduh Mulai burung-burung nyanyi Mulai pohon-pohon Tapi sampai berapa lama Orang kuat itu Orang gak terlatih untuk Kontemplatif Gimana orang yang hidup di jalanan Asongan Kalau seniman sih gampang Di rumahnya Pelukis ya Biasa Nanti baru kalau lapar Keluar ke dapur Dia nyanyi Atau saya bikin Selama masih ada Di dapur aman Selama masih ada pulsa Soal kesendirian Seniman terlatih ya Proses penciptaan Itu sendiri Dan bertahun-tahun Tapi kalau orang yang Langsung berhubungan dengan orang lain Pedagang Pasar Itu gimana Dan ini kan butuh orang lain Butuh pemerintah yang Sehat Untuk melindungi Bukan Bukan persoalan yang Tapi katanya sekarang ini Tambah bagus ya Kalau di Statistiknya Ya maksudnya Dalam artian Turun ya Walaupun katanya Pura-pura gitu Tapi gak tau Informasinya katanya Lebih bagus ya Ya karena kan Ada antisipasi PPKM Apa segala macam Kan angkanya kan Yang Jadi gas rem-gas rem itu Lumayan berhasil Ya bisa dibilang sih Seperti itu sih Tapi kalau dari Proses kreatif sendiri Membawa sesuatu yang Berdampak gak om Dari karya-karya om Yang dilahirkan pas pandemi ini Entah visual Saya udah capek Nangis-nangis gitu ya Udah capek Marah-marah Bukan Berarti gak marah ya Tapi udah Saya Apa Tinggal Udah ya Membetulkan diri Karena saya Belangsak juga sih Saya Jadi gue Berabak-belur gitu Apalagi ngurusin orang Ngurusin diri aja Gak becus Tetapi saya gak bisa hidup Tanpa orang lain Gak ada ojek Gak makan gitu Iya bener Gak ada yang Mau pesen makanan Takut kita keluar Kepalawan semua itu Nganterin makanan Siapa hari itu Ya Hei ini jawab pertanyaan gak Gak apa Sambil ngobrol Iya Saya ngelantur Ini Tadi Ini om Kira-kira Pas yang masa-masa Kayak gini Om Iwan sendiri Proses kreatifnya itu Berdampak Kayak Waduh Ini lagu-lagunya Jadi lebih kontemplatif Visual lukisannya Saya gak pernah mikirin itu Saya gak pernah mikirin Apa ini kontemplatif Saya ngalir aja gitu Ambil gitar Bikin lagu Gak tahu Apakah berdampak Apa enggak Saya bersyukur aja Terima kasih lagu udah jadi Terima kasih lukisan jadi Soal apa Saya bebas Karena kan Om Iwan Kita tahu Sebelum pandemi Padat banget Pasti kan Istilahnya Jalan terus lah Terus tau-tau Di rumah Berhadapan dengan Tadi Layar HP Dan kertas Kasaran Dan kanvas Gitu kan Ternyata Pandemi ini Jauh lebih padat Dibandingin yang dulu Saya Oh gitu Iya Karena kan Gak ada jam kerja nih 24 jam Habis capek ini Gini gambarnya Bikin lagu Olahraga Terus Gita minoan Terus Wah Jaman konser gue masih sibuk ini Perasaan Matahari keluar Jam 10 berjemur Dan pikiran gak berhenti jadinya Bikin gak berhenti dan sehat Jadi rasanya apa Ya sama seperti tubuhan tadi Yang seger Ada kebugaran juga gitu ya Secara batin Tinggal aku ngelirik anakku Gimana Masih ada celengan gak Masih ada Perlu ada yang dijual Gak alat-alat musik Tapi kalau soal seger Seger Cuman ya paling ekonomi Takut ya Kan-kan Gak ada pemasukan Atau paling Ada pemasukan Tapi gak seini Tapi soal sibuk Wah Jauh lebih sibuk Lebih banyak berkarya kan Karena diem Kalau waktu konser kan Paling nyanyiin aja Nyanyiin lagu-lagu yang udah ada Nyanyi bareng-bareng Senem menghibur Tapi begitu Habis selesai kan capek Malah susah untuk berkarya Karena udah kecapean Pulang Pengen tidur Atau membuat film Tapi begitu Gak ada konser Ya awal-awal Sebulan pertama Paling agak Apa Dua bulan Tapi setelah Kesini Loh kok Hampir tiap hari Bikin lagu saya nih Banyak kamu tabungan Sedangkan satu lagu itu bisa makan waktu Berapa jam Dari pagi Sampai sore Kadang-kadang Kadang-kadang berhari-hari Belum selesai Jauh lebih sibuk ya Imaji kan Kemana-mana gitu Oh virtual Saya terpaksa pakai handphone kan Udah ada rutin seminggu Seminggu bisa tiga kali di Youtube Apa dimana gitu Yang mengalor ngidul lah Yang official Iwan Fals Terus belum lagi Yang bacain dongeng Nusantara Cerita rakyat Ada aja Aktivitas ya Terus teman-teman Atau ada acara yang kan datang ke rumah Kayak ngawancara gini kan lebih banyak Terbuka radio-radio Datang Wah Yang dulu saya jalanin Sekarang mulai ketemu lagi Datang Aduh Alhamdulillah Oke om Kita tahu om Iwan Punya katarsis yang luas juga gitu Selain di musik Om juga melukis Apa yang membuat Om bisa membedakan Panggilan atau inspirasi ini Saya tuangkan ke visual Ini ke nada Kalau di visual Saya berusaha untuk keluar dari itu semua Dari bentuk Dari Apa Saya pengen gak ada apa-apa disitu gitu Seperti kanvas kosong Lepas gitu Walaupun Saya berani begitu Karena tau juga gak mungkin bisa lepas Karena ada bingkai kan Ada segi empat Atau bunder Terserah lah bentuk Tapi ada batas gitu Itu kesempatan saya untuk lepas 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 Supaya Rupanya Dengan begitu Saya jadi isi Jadi si visual Sama si Audio Ini Ya kayak kosong isi Kosong isi gitu loh Saya ngerasa gitu Setelah saya habis Ini Tiba-tiba Banyak aja kata-kata itu Jadi kayak ketika Menuangkan dalam bentuk visual Itu kayak menguras Kosong lagi Terus tau-tau ada inspirasi lagi Yang bisa keluarnya di musik Tiba-tiba saya lihat Coret-coret itu Kurek-urek itu yang abstrak Kok ini ya Kok ada gua disitu ya Atau kok gini ya Wah Wah ada gedruwo nih Gitu kan ya Tuhan kasih warna-warna ya Gak pernah tau Terkejut-terkejut gitu Campuran-campuran warna itu Lu lah lu lah lu gitu Wah ya akhirnya ini Sampai ke posisi ning Loss gitu Relax Ngopi itu Bergitar Begitu pun dalam keadaan terpukul Sedih atau marah Atau apa Kan capek lama-lama Nyaman Selesai Luar nada Maksudnya Bisa bercanda lagi Sama istri Sama temen-temen Bisa apa Gak tegang Gak ini Jadi kalau saya udah begini Wah besoknya Ah udah gue ambil apa Sekarang di ini Di Saya senang di apa Di handphone . C-cu-cu. Jaman SMB kan saya bukan di sini, di telana. Sketch book gitu... Sekolah cuma bawa buku satu, ice gensi creta-creta aja.... Gak jelas. Gak tau boring. Gurunya ngomong, gua gini... aduh, ini orang gak bisa diomongin. Kalo orang suka gambar itu kan biasa ada, ini om. Ketika megang bolpen ke tas ada yang otomatis dia gambar apa gitu. Nah kalau Om Iwan apa om? Misalnya entah mata, entah gambar. Iya, coret-coret aja tuh. Ini mau tau nih. Boleh, boleh. Ini menarik ya kita bisa ngeliat coret-coretan Om Iwan nih. Kalo lagi jeruan nih. Jeruan Iwan Pales katanya. Mana ya? Kan ada banyak ini kan aplikasi ya. Nah ini kayak gini-gini. Kayak gini-gini aja. Coba Om, boleh dikasih liat ke kamera nggak om? Ntar kameranya nggak keliatan ya. Burem. Kayak gini. Wah bisa se... Bagus ya mah dari warna. Keliatan nggak? Nggak keliatan kan. Cari yang warna coba mungkin ada kali. Supaya apa... Ini belum selesai tapi. Ini lebih terang kali. Atau gini... Ini belum selesai. Kayak gini-gininya udah dikasih judul Om? Urek-urek. Sekarang lagi seneng kesini. Karena kalau pakai kanvas... Wah belepotan semua. Bisa berapa lama om? Ini bisa seharian. Jadi udah kayak hipnotis aja tuh? Iya. Sampai nanti mata sakit. Ini kan burem gitu kan. Wah udah rusak nih mata nih. Istirahat lihat keluar yang... Karena kan layar ya. Makanya katanya ada kacamata apa gimana yang buat ini ya. Saya nggak ngerti itu. Pengen beli juga sih. Kemudian saya lihat anak saya Raya tuh adiknya dia. Pakai kacamata apa ya? Aku kacamata laptop nih pak katanya. Oh yang anti sinar biru itu. Emang ada sih? Ada ya? Nanti mau cari juga. Nanti... Dari radiasi dari sinar itu. Kayak gini-gini. Sorry om ya aku kasih lihat lagi ini. Ini kita kan mengarsipkan nih. Jadi... Bisa dilihat karya om Iwan nih. Oke. Ini kalo kayak gini... Sama nggak sih om gagasannya kayak keresahan soal sosial? Atau mungkin gagasan-gagasan itu? Atau yang bener-bener absurd aja kayak mood? Lagi sedih? Lagi seneng? Ya pasti ada satu cerita tentang sosial ya. Ada yang nggak adil gitu kan. Kan kesel kita baca berita itu kan. Gue goblok nih. Kesel lah gitu. Kayak makan sirih gitu. Gimana sih? Nggak bisa ngatur orang atau apa lagi. Kan gitu? Ya cerita ya umum lah. Ya kalo saya kesini lari. Jadi... Nyaman dan tenang. Kayak tersaring kan? Lampil gitar mungkin. Jadi 1601. Mungkin jadi Merah Putih. Jadi... Banyak om ya lagu-lagu yang di album ini lahir dari... Hampir semua lagu-lagu saya sebenernya dari situ. Sebenernya kalo secara nggak sadar dari Umar Bakri sebenernya udah begitu gitu. Cuman karena kayak jaman Umar Bakri saya nyaret-nyaret di celana gitu. Jaman itu di kertas. Saya paling seneng itu duduk di pojok, kurek-kurek. Terus kan kalo di pojok kan, di kelas itu kan lebih luas kelihatannya. Oh ini dari pas... Dari SMP, SD gitu kan. Kalo ada 40 anak gitu. Saya masih di pojok duduk. Jadi kalo di kelas gitu, saya disini gitu. Ini guru gitu. Jadi keuntungan disini, saya bisa liat guru, bisa liat temen-temen. Saya bisa liat keluar gitu. Jadi kalo sekarang... Kurek-kurek nggak ketawa. Ini nih Om, kan banyak tuh sekarang anak-anak jaman sekarang bercanda. Dulu kalian duduk di mana waktu sekolah gitu ya? Kalo Om Iwan tuh pojok belakang, kanan belakang ya? Bojok kanan. Kanan belakang ya? Biasanya gitu. Ke jendela tuh. Karena bisa liat keluar, bisa liat guru, bisa liat temen-temen. Lebih, ininya lebih luas. Sealesan aja. Kalo nyontek nggak kelihatan. Tapi aktivitas... Om, kita kan tau nih Om Iwan peduli juga dengan aktivitas lingkungan gitu. Menanam pohon, segala macem. Ini gimana nih Om, dengan situasi seperti ini Om? Kegiatan itu. Tetep jalan saya. Ada temen-temen OI terutama. Mereka tetep... Emang... Kaget itu ya. Siapa yang... Karena takut kan? Akhirnya temen-temen, sebagian temen-temen OI ada yang nyumbang-nyumbang vitamin, nyumbang... Niaga mungkin. Eh, saya usulin. Ini aja jualan masker, jualan apa gitu. Orang butuh atau gimana. Kalo ada lebih nanti bagi orang yang nggak punya... Pohon... Aduh... Iya. Kemarin baru saya ketemu sama Ki Ageng Ganjur. Kayaknya saya pernah perjalanan pesantren 76 itu. Tanem pohon ribuan. Dan pohonnya sekarang udah gede-gede. Kemarin saya diingetin lagi sama Mas Sastro. Itu pohon-pohonmu yang ditanem di pesantren udah besar-besar itu. Wah seneng ya. Saya pengen balik lagi, pengen lihat gitu. Cuman kan pandemi nggak bisa. Kalo Nanem terus pengen, pengen, pengen. Terus, terus, terus. Cuman ya belum, belum sempet. Insya Allah lah nanti kalo udah hard-hardang. Kebetulan... Kemarin baru munas OOI. Udah pemimpin baru udah ada. Nah istri saya sekarang lebih banyak waktu. Karena dia udah selesai jabatannya di OOI. Bisa fokus ke rumah, ke komunitas Tiga Rambu. Jadi mengelola manajemen gitu ya. Dan bisa lebih aktif nanti insya Allah. Ada... Kan bisa langsung keputusan sendiri ya dia. Kalo organisasi kan harus bareng-bareng nih kayaknya. Dan... Kita ada tempat di jonggol gitu. Untuk nanem. Dan terus, terus, terus nanem. Dan menghimbau juga. Dan setiap konser, setiap ada acara gitu. Di proposal saya tuh. Kalo sama panitia selalu ada kewajiban. Peng... Penghijauan. Iya. Apa ya? Panitia. Wajib untuk... Menanam pohon. Menanam pohon. Ada pohon favorit nggak om? Yang emang seneng liatnya aja gitu. Terus kayak seneng menanamnya. Ya banyak pohon ya. Saya pengen kayak... Pohon-pohon asli gitu ya. Nah... Banyak. Pohon beringin saya termasuk favorit. Agasari. Pohon... Apa ya? Jati. Jati. Yang punya nilai... Fungsi ekonomi atau om? Lihatnya lebih ke ekologinya? Saya selalu ngomong. Pohon buah-buahan. Saya favorit buah-buahan. Karena penghijauan. Bisa buahnya bisa dimakan. Ya, konsumsi gitu. Karena saya paling nggak mau. Terus saya selalu ngomong sama anak-anak saya, sama istri saya gitu. Tanam nggak boleh nebang kamu. Saya akan marah gitu. Kalau kamu nebang. Jadi apa dong ditanam nih? Buat apa? Tanah? Enggak. Buah-buahan aja. Walaupun dimakan codot nanti abis. Atau dimakan apa gitu. Yang penting buah-buahan gitu. Karena ini bisa jadi peneduh. Buahnya bisa kita makan. Kalau maupun kita jual bisa. Atau juga bisa memanggil burung-burung. Untuk itu. Berarti kayak jarang yang jati gitu om. Yang kayak orang udah ngincer tuh biasanya. Enggak. Enggak. Ngusulin banyak gitu. Jati bisa buat jualan. Tapi kalau orang yang punya industri atau apa gimana. Kayu ya mungkin. Tapi kalau saya nggak. Saya pohon buah-buahan. Buah apa aja gitu. Oke. Oke om. Ini. Saya juga mengamati baca lirik-lirik om gitu. Dan sebagai. Generasi yang. Mungkin ada cara yang berbeda juga ya. Generasi saya membaca karya om. Dengan generasi sebelum saya gitu. Atau yang generasi om juga membaca karya om. Nah saya penasaran nih. Saya belum pernah denger jawabannya sih. Mungkin ada. Saya belum nemu gitu. Ada pengaruhnya nggak sih om. Dari om itu dulu sempat studi jurnalistik. Terhadap gaya penulisan om. Dan mindset om. Karena kan wartawan pasti dididik skeptis ya. Terhadap segala sesuatunya gitu. Nah tapi itu sempat punya pengaruh om. Dengan cara om. Menulis karya dan pola pikir om. Ya saya sempat punya cita-cita dulu. Mingguan. Lagu mingguan. Tentang kesimpulan dari semua kejadian gitu. Tapi memang beda ya. Antara. Jurnalis sama apa. Sama. Ya seniman lah gitu ya. Dia apa. Saya tuh terlalu banyak curhat. Habis itu memang fungsinya ya. Kesedihan, kegemirahan. Kalau jurnalis curhat gimana coba. Waduh. Opini semua isinya. Saya sempat sekolah di publicistik. Tapi kan gak selesai. Setahun udah disuruh nulis. Ya ngapain gue terusin. Gue udah bisa nulis gitu. Dapet angpau udah seneng udah nulis. Gue dapet-dapet. Ini zaman dulu saya pakai bola itu. Kan pernah ikut senior-senior. Suka dikasih itu. Abis jumpa pers gitu kan. Gue seneng. Tidak bisa jajan. Ngapain gue kuliah. Tapi akhirnya karena saya bukan jurnalis. Saya keluar gitu kan. Saya keluar. Saya mau sih. Wah gue bilang gila ini. Beda lah. Beda lah. Beda lah. Saya pikir kan. Wah ini diksi-diksinya nih. Apa ada pengaruh dari. Tapi kalau pendekatan mungkin ya. Karena saya baca ya. Oh ini cerita apa nih. Iya. Tapi begitu. Eksekusinya yang beda itu. Oke. Eksekusinya yang beda. Tapi kalau informasi nampungnya sama gitu. Tapi kadang sempat kayak. Aduh kalau diterusin kayak. Gue jadi jurnalis beneran ya gitu. Dulu jaman-jaman itu. Kayaknya enggak juga. Karena saya disayang sama rektor saya dulu. Jadi maksud. Udah kamu disini aja gitu. Jangan kemana-mana. Ya oke. Tapi begitu saya disana. Saya bukan malah sekuliah. Malah ngelatih karate disana. Kuliahnya kapan? Gue ngelatih karate. Begitu jadwal musik banyak. Akhirnya teter lagi sekolah. Apa ya. Saya menghormati kerja jurnalistik. Temen. Beda. Beda ya oleh. Beda. Beda. Dan itu saya om sempat. Apalagi kalau udah dikejar-kejar deadline. Waduh. Wah. Gimana kalau saya dikejar-kejar bikin lagu. Waduh. Beda ya. Nanti yang ada judulnya doang. Dan pas saya riset gitu ya. Om Iwan dulu sempat menulis olahraga. Saya berpikir juga. Itu susah lho om. Saya pernah nyoba nulis tentang bola aja gitu. Hanya ulasan pertanian itu. Susah ya. Ya om Iwan dulu pengalamannya di. Ya karena kan. Saya juga berharap dulu. Saya kenapa masuk sekolah situ. Karena saya pikir saya senang tema-tema sosial. Senang masyarakat. Jadi. Mudah-mudahan dengan saya sekolah disitu. Lebih memudahkan saya membuat lagu. Atau. Kenal banyak persoalan. Dapet informasi pertama kan. Kalau ketemu orang gitu. Ya betul. Itu betul. Tapi itu pada akhirnya. Begitu. Terkumpul. Dibikin lagu kan. Bikin lagu. Beda. Itu cenderung ngelibatin. Apa. Walaupun ada opini juga kan sih. Kayak. Tapi. Akhirnya. Karena saya emang disitu. Teman-teman saya juga kasih support saya juga. Kalau ketemu ngobrol gitu. Oh bikin lagu ini. Ini. Wah dikasih ini. Ya gue bikinnya senang. Tapi begitu jadi lagu ya. Ya. Lain. Beda ya. Bukan yang dari. Teman-teman saya kan baca penulis gitu ya. Gak bisa Wan. Gue bikin. Saya minta. Beda. Apa sih. Lima wis. Satu hat. Ya. Prinsip dasarnya. Ya gitu. Saya coba bikin lagu pakai itu kan. Oke. Gue bilang enggak. Gue bilang enggak. Ini harus di luar. Enggak. Gue enggak tahu lah. Beda. Beda. Sorry nih. Gak apa-apa. Jadi. Om Iwan mungkin. Buat teman-teman yang generasi. Ternyata beda gitu. Harap saya waktu tingkat satu. Gitu. Gitu. Apa itu. Pikir. Waduh. Wah begini. Tapi ternyata. Lain. Itu hal yang. Oh rupanya gitu ya. Betul ya. Tapi banyak lho persimpangan-persimpangan hidup Om Iwan gitu ya. Tadi ke jurnalistik. Ke olahraga tuh. Ke karate. Terus musik juga ada ya Omnya. Itu. Iya. Iya. Gak tahu. Apa itu. Nasibku. Iya. Kasarannya kalau nasibnya mereset dikit. Mungkin Om Iwan udah jadi. Ikut ASEAN Games mungkin. Atau ikut. Iya. Bisa-bisa begitu. Saya bisa jadi atlet. Atlet. Kalau cuman. Karena. Kalau memang itu ya. Cuman. Atau bahkan jadi wartawan ya. Karena. Sekolah di situ dan. Dikejar-kejar sama deadline. Gitu. Tapi untungnya ada Umar Bakri laku. Jadi. Gue Rupakri. Belok ya. Gue laku. Jadi karena laku. Kaget juga kan. Wah. Gue harus. Terima kasih Tuhan. Jadi mau gak mau semangat. Jadi udah. Kaget semangat. Pikin lagi. Pikin lagi. Hari keenakan. Menjadi manja sama ranjang industri. Hehehe. Jadi. Keterusan. Keterusan. Di support kan sama lingkungan. Sama musika. Sama apa. Jadi makin pede. Makin pede. Makin pede. Dan punya keluarga. Dan saya hidup dari situ. Makin. Akhirnya makin. Kesitu ya. Jalan hidupnya akhirnya. Ya. Kita manusia kan. Adaptif ya. Terus. Tapi kedisiplinan. Dari. Semangat. Sebagai olahragawan zaman itu. Masih kebawah. Masih kebawah ya. Sampai sekarang. Sekarang saya selasa. Masih karate. Tapi ya udah gak keras-keras. Maksudnya buat. Kebugaran. Kebugaran aja ya. Buat kebugaran. Tapi. Makanya saya kayak ngomong karate. Jadi kangen itu kan. Pandemi stop nih dojo nih. Kasihan anak-anak itu. Aduh. Itu. Saya sempet juara juga. Main karate dulu. Terus. Ketemu sama temen saya. Wang Hartawan. Wan. Lo coba sekolah lagi lo Wan. Lo bisa. Ini jadi sini. Oh iya iya. Saya masuk lagi. Jadi. Saya berkali-kali. Dua kali masuk. Jadi pertama saya masuk. Saya dipelonco. Sama temen si A gitu ya. Terus. Saya keluar kan. Udah. Terus saya masuk lagi. Apa. Saya pelonco. Anak itu saya pelonco lagi. Jadi. Oh. Yang saya pelonco. Kemudian jadi senior. Saya masuk lagi. Saya dipelonco lagi sama dia. Suruh masuk ke sungai lah. Masuk ke apa. Wah. Gila. Tulang. Ya. Akhirnya. Saya sekolah lagi. Tapi tetep. Ya itu ngelatih karate. Di. Termasuk sukses tuh. Saya ngelatih di. Publisistik tuh. Dari. Berapa orang. Medalinya berapa gitu. Ya. Tapi kalo sekarang ngikutin dong. Olahraga. Kaya nonton. Ya. Ngikut. Kalo ada di deket-deket sini aja. Saya nonton gitu. Kemarin sebenernya olimpiade. Olimpiade. Pengen liat kesana. Cuman. Pandemi kan. Karena. Saya seneng liat karate. Di luar itu ada olahraga lain yang. Cepak bola. Pernah. Cepak bola. Cuman. Kemarin. Ehm. Kemarin Agustusan. Perayaan Agustusan tahun. Ya. 5 tahun. 4 tahun. Ya. Sekitar gitu. Layain di sini. Sama karyawan. Sama apa. Saya disengkat. Berani-beraninya tuh. Lalu saya ingkat. Berani-beraninya tuh. Lalu saya ingkat. Lalu saya ingkat. Lalu saya ingkat. Bukan aspal itu. Iya. Ada pak ini di situ. Jatuh. Saya untung. Karena saya terlatih. Latihan gitu. Reflek ya. Walaupun ini saya gulingan kan. Aman kepala saya. Muka saya aman. Cuman. Jatuh. Saya nggak bisa berdiri. Pinggang saya. Waduh. Kartu merah itu. Pinggang langsung. Aduh. Boyo ini. Karena udah. Akhirnya saya digotong. Sampai sekarang. Pinggang saya. Frenk. Kacau. Gara-gara kemerdekaan itu. Mengorbankan pinggang saya. Aduh. Ya akhirnya. Ya belum sembuh sih. Sampai sekarang. Ya main-main pelan-pelan aja. Tapi yang lengket nggak ditantang karate kan? Enggak. Kemarin kena karma lagi. Dia kepleset. Jatuh di sini. Terus kaki. Sama-sama tumpah. Operator. Iya. Enggak. Dia ya. Wah pinggang. Enggak enak. Sakit tuh. Jadi kalau kondisinya lagi lemah. Waduh. Iya. Dia akan duduk. Tentu sakit. Parahal besok mau main lagi konser. Terpaksa panggil fisioterapi. Dipakein bebat kayak ban-ban ibu-ibu itu. Main. Kayak korset gitu. Iya korset itu pinggang. Iya. Tapi ya. Sekarang udah lumayan. Mulai ada apa. Berteman lah. Dengan. Dengan apa. Dengan. Dengan. Penyakit. Tapi dulu waktu sekolah termasuk murid yang. Banu nggak om? Ya saya. Birunya pada semester ketiga aja. Oh gitu. Jadi. Kalau yang semester satu dua. Dilepas aja dong. Merah semua. Paling birunya olahraga. Sama kesenian. Dua. Tapi begitu semester tiga. Kalau merah kan dimaren ibu kan. Dimaren orang tua agaknya paling nggak enam majalah gitu. Udah penentuan tuh ya om. Udah. Udah. Udah lulus. Dulu kalau kesenian. Seorang Iwan Fals muda. Nyanyi di kelas itu. Nyanyi apa? Pasti. Lagu Pumbers dulu. Oh oke. Pilu. Guasa hatiku an. Itu jaman dulu. Walaupun itu lagu. Sebenernya orang tua ya om ya. Apa liriknya ya. Iya. Cinta-cintaan. Sekolah gitu. Paling kolam susu. Ke jaman Kusplus. Oh iya. Kusplus. Ada lagi lagu Bin Yamin. Suka nyanyi. Solendro. Lendro. Babi. Wati. Ada jaman-jaman dulu. Burung gue. Pegangin. Gitu kan. Emang ada ini om ya. Jiwa rebelnya dikit ya om. Gatau. Saya seneng bercanda. Seneng beklai juga dulu. Oh. Seneng-seneng beklai. Kalau temen-temen ini saya belain dulu. Itu juga kenapa pilih karate om. Tapi saya berantem gigitan. Saya main gigitan. Jangan berantem Iwan. Main gigitan. Kayak ini dong. Peti Injil so. Mike Tyson ya. Jaman dulu. Jaman kecil-kecil tuh kan. Jadi kalau ada keributan saya selalu. Tetangga saya kebakaran dulu. Jamnya kecil nih. Di daerah mana om? Di rambutan. Seharjo. Rumah ibu. Rumah keluarga. Kebakaran di ujung gang itu. Namanya naka-naka kan. Oh kita ibu kita takut. Jangan keluar semua rumah gitu. Saya lewat tembok tinggi. Keluar. Masa liat. Juga Malari itu yang jaman 15 Januari itu. Demo-demo itu. Saya selalu seneng ada di tengah-tengah gitu. Saksi peristiwa-peristiwa gitu ya? Termasuk yang reformasi dulu tuh kan. Cuman kan orang udah kenal. Cuman saya pakai masker. Pakai helm gitu. Mas 98 itu om sempat menyusup ya di antara? Oh menyusup gitu. Pengen tau kan di balai sidang gitu. Suat saat kayaknya ada yang ngeliatin gue nih tenta polisi atau OTA apa siapa. Saya takut juga kan. Wah repot ini gue. Baru. Anak terus. Mas. Sumbang motor mas. Mau dibakar. Waduh. Wah kacau nih. Jaman-jaman dulu itu. Tapi untung ada anak perempuan satu. Anak kecil gitu. Kalau nggak balai sidang udah kebakar itu. Oh anak itu menyelamatkan? Menyelamatkan. Wah jangan di sini. Ini bakar tuh dekat kantor polisi itu. Katanya gitu. Saya di situ. Tapi ada beberapa kelompok yang ngeliatin saya terus gitu kan. Waduh gue takut juga kan lama-lama. Takutnya dikenalin. Ditandain. Ditandain. Atau disangkain polisi. Atau sangkain apa. Kan nanti kita dipukulin sama orang-orang. Iya. Gitu. Gak tau ya. Begitu juga kalau di tengah-tengah konser kan. Rasanya tuh. Damai gitu. Tapi sering gak tuh. Kayak masih bisa gak menikmati konser. Bener-bener menikmati gitu. Orang gak mengenali atau apa. Masih. Maksudnya gimana? Kayak itu dia misalnya menyamar atau apa. Menikmati konser apa yang om senang lagunya gitu. Tanpa harus orang mengenal gitu. Kayak menyamar atau apa. Belakangan ada kayak gitu? Oh. Bisa di temen-temen OI tapi ya. Di acara-acara OI ulang tahunnya. Atau ketemu. Ini kan. Kamai terus ya. Bisa kalau yang. Masih misalnya gak ada masalah dengan itu. Dengan apa? Dengan dimanapun. Kayak perjalanan-perjalanan tour gitu kan. Kan lapar, makan, mampir. Kadang-kadang di rumah makan itu nyanyi bareng sayang ini. Pas ditapan dulu kan senang nyanyi tuh orang-orang tuh. Mereka wah sama bapak-bapak. Wah nyanyi. Sempat ada berapa yang direkam gitu. Tapi ya. Ini aja. Senang-senang aja gitu. Terus sama temen-temen kampus. Temen kuliah dulu. Publicistik tuh. Ada yang senang nyanyi juga. Yang pula kerja jadi wartawan. Kalo ketemu. Kirin lagu bareng. Nyanyi-nyanyi. Wah nyanyi lagu-lagu zaman dulu. Temen-zaman. Tapi kalo comfort zone-nya Om Iwan tuh. Biasanya main sama yang temen-temen tuh. Era-era temen-temen kampus. Atau yang kayak. Comfort zone saya sendiri. Paling nyaman kalo saya sendiri. Kalo sama temen-temen ya ada batasan. Ada etika. Ada apa-apa. Saya sering diledekin wala. Karena ga dianggep kurang terbuka atau gimana. Wah ini menarik banget. Banyak banget fakta-fakta yang. Ini temen-temen. Melihat seorang Om Iwan jadi. Tadi. Selalu hadir di Fristy Office. Itu dorongan dari kecil ya Om ya. Ada di pemakaran. Di itu. Dan masih terus dilakukan ya Om ya. Cuman ya sekarang ini harus nyamar. Harus segala macem gitu. Oke. Jadi. Cuman ya. Ada. Terbatasan fisik sekarang kan juga. Om. Seorang Iwan Fos itu. Punya ketakutan ga sih Om? Dalam hidup. Sekarang ini. Sekarang saya ga takut. Ga ada. Ga ada. Ga ada. Ga ada rasa takut. Ya takut sakit. Sakit namanya sakit. Tapi. Maksudnya. Takut gimana sih? Takut. Ya. Gimana Om mendeskripsikan. Atau mendefinisikan rasa takut itu. Mungkin. Melihat. Sekitar. Mungkin melihat. Keluarga. Mungkin melihat Om sendiri. Kan. Banyak tuh. Bisa muncul. Ketika. Biasanya mungkin gitu ya. Kalau kita mau tidur. Terus kayak pikiran udah melayang-melayang. Aduh. Ini ketakutan. Yang menghantui. Atau apa. Mungkin ya. Bisa jadi ketika Om. Punya concern terhadap lingkungan. Bisa ke arah sana gitu. Aduh. Gimana. Oh iya. Paling ketakutan. Ketakutan seperti itu gitu. Nanti gimana. Bumi tambah rusak. Terus. Moral. Dan segala macam gitu ya. Itu ya takut. Tapi kan itu. Bisa diomongin bareng. Bisa di. Apa di. 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 Perjuangkan sama-sama. Karena persoalan sama-sama kan. Soal. Lingkungan. Soal politik. Soal. Apa. Tapi. Ya itu. Bukan-bukan yang inti. Justru yang inti itu ya. Takut sakit itu lah. Nanti gua. Gimana ketularan covid. Nanti. Apa. Gimana gitu ya. Terus. Aku sakit. Kalau dia. Sakitmu sampai ada. Kalau dia. Itu dari. Levelan. Satu. Nol sampai sepuluh. Berapa sakitmu. Dioperasikan dunia sekarang. Dikasih obat. Lima. Aduh. 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 Sakit kan. Gak enak gitu. Gimana. Perut kembung. Makan. Udah umur-umur gini. Pecernaan gak bagus kamu kan. Sindu kan. Jadi pecernaan umur 60. Sama pecernaan umur 30. Lebih bagus. Jadi makan. Lama dicerna. Tapi anak zaman sekarang. Pada kena mah om. Hampir semuanya kayak generasi saya. Karena pikiran mungkin banyak. Cita-cita yang belum terlaksana. Kalau gak Gert mah tuh. Generasi saya banyak banget tuh. Karena pikirannya itu ya. Mungkin sih. Atau. Insya Allah kalau soal pikiran saya sih. Ya kan. Kan ada diatur nafas gitu. Ah ya. Kadang pernafasan tuh penting. Terbantu sama zikir. Sembayang. Atau apa gitu. Itu Alhamdulillah. Saya udah lewatin itu. Cuman itu yang gak bisa tahan itu. Kalau operasi. Sakit. Kalau pinggang. Ini kalau makan salah aja nih. Sendi-sendi di sini kan asem urat. Udah. Kretak-kretak. Gak enak gitu. Padahal om termasuk yang menjaga ya om. Olahraga gitu-gitu ya om ya. Iya. Kan faktor U kan susah juga. Gak bisa. Mau ngomong gimana dong. Om. Ini dengan segala hormat. Om Iwan. Saya rasa. Mungkin gak akan pernah ada duanya di negeri ini. Gini om. Ini dengan segala hormat ya. Bahkan di dunia loh. Dari. Dari generasi yang hari ini gitu om. Cuman dia. Nah. 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 Om udah melalui karir yang sangat panjang. Udah. Udah kolaborasi dengan ABCD segala macem. Udah merasakan. Konser satu stadion penuh lah. Ya. Apapun itulah. Yang telah om laku. Lewati. Lebih dari 40 tahun ini di industri musik gitu. Tapi pernah gak sih om. Ada satu titik. Dimana om. Merasa. Ada pikiran untuk keluar dari. Semua yang udah om. Rasakan. Enggak. Di musik terutama. Enggak. Berhenti atau apa. Enggak. Enggak. Justru enaknya di musik tuh. Mungkin tua mungkin bagus. Olahraga kan beda ya. Olahraga mungkin tua jadi pelatih. Kalau musik enggak mungkin tua. Waduh. Gimana Gesang. Saya pernah nyanyi sama Gesang umur 80 berapa itu. Di pagi almarhum itu. Saya ingin. Saya geter. Bungawan Solo. Riwayat. Wah gagah banget orang ini. Hah. Dan ternyata perilakunya hidupnya sehari-hari. Dia masih naik sepeda. Bayangkan saya kan. Bengawan Solo. Mendayu gitu ya. Solo. Riwayatmu. Indah gitu ya. Saya begitu penciptanya sendiri yang nyanyi. Di RCTI. Itu apa. Saya main gitar. Sampai saya kayak terpukul gitu. Bengawan Solo. Riwayatmu. Tiba-tiba saya kebayang Chris Biantoro pakai topi veterannya gitu. Atau. Veteran-veteran. Hah. Ini Bengawan Solo yang asli ini. Saya kebayang babu runcing. Kebayang. Udah kepala isinya udah macem-macem. Iya macem-macem. Saya gemper itu. Saya nyanyinya ngiringin. Sampai. Maksudnya kan orang tua ya. Yang ngiringin gitu. Maksudnya ngelayani gitu. Waduh. Energinya. Energinya gila ya. Itu saya. Di RCTI itu. Terekam gitu. Di RCTI. Ada acara. Agus Tusan kalau nggak salah juga. Pak Gesang. Hah. Wah. Luar biasa. Itu maksud saya orang. Makin tua mungkin. Bu Titik Buspa. Iya. Itu. Bimbo makin. Jadi. Berbahagialah yang. Oma Hirama. Iya. Wah. Nyanyi di TV itu kan. Berjam-jam masih kuat ya om sekarang. Si. Energinya masih. Saya punya nyanyi sama Oma Hirama. Sampai geter juga. Gua nyanyi. Waduh. Pak tua. Gua bilang oke. Maaf nih. Bang Haji. Kan nggak bisa dibohongin itu. Iya. Dia ngomong tenang ke penonton. Terus. Ambil nadanya juga nggak goyang. Terus. Tone gitar. Wah. Itu udah ngerasain semua. Kolaborasi dengan nama-nama itu. Masih ada yang. Belum om. Masih ada yang kayak. Aduh. Belum kesampean semua. Saya pengen nyanyi sama Bob Dylan. Bob Dylan. Cuman saya nggak bisa bisa Inggris. Jadi gitu. Lo kan. Itu banyak om kan. Penyanyi-penyanyi luar yang akhirnya. Bahasa Indonesia juga. Oh iya iya. Enggak. Enggak terus. Enggak mungkin. Tapi kan om. Ketika. Alam semesta mewujudkan gitu ya. Dengan segala caranya ya. Kita kadang-kadang misteri juga. Nah. Salah satu. Penyanyi yang. Tempat saya beristirahat tuh. Bob Dylan tuh. Kalau saya bingung-bingung. Atau. Gelisah. Tadi lukisan kan. Ke situ. Saya putar. Dia nyanyi. Kalibrasinya ya om. Ke situ ya. Ke situ ya. Kenarang cemburu juga. Hahaha. Gue bilang. Aduh terima kasih Tuhan. Masih bisa cemburu nih. Masih bisa. Jadi semangat kan. Apa yang dicemburuin om? Soundnya. Kadang-kadang. Nih apa. Bassnya suara. Mixingannya. Tapi itu kan bisa om lakukan. Dengan kapasitasnya sekarang. Iya teknologinya. Susah. Dengan om bisa. Mungkin. Mixing di luar lah. Itu PR saya tuh. Itu PR. Terus. Cara dia nyanyi. Mungkin setelah saya baca. Kan sekarang gampang nih. Terjemahan ada tuh. Di Google. Kalau mau tau. Dia ngomong apa sih nih orang ini. Gitu kan. Saya langsung. Bagus ya. Sahir-sahirnya. Gitu kan. Aduh. Ya. Mungkin dia di negara Mapan kan. Jadi. Semua serba. Teratur. Udah ada ini ya. Strukturnya sendiri. Jadi lu mau gila dilayani disana gitu. Kita mau gila disini. Langsung Pak Kiai dateng. Kamu tuh bukan sekedar tontonan. Tuntunan. Kamu tuh harus jadi tuntunan. Tuntunan. Lalu kita lemes lagi. Aduh. Ampuh. Tuhan. Padahal tuh kalau diturusnya bisa beneran ini ya om ya. Iya. Mau take off dan tarik lagi. Lu gila deh sana sekalian gitu. Gapapa gitu kan. Senengin. Gimana cerita Jimi Hendrik. Nirvana dan segala macam gitu kan. Kita baru mau gila dikit. Kamu. Tuntunan bukan sekedar tontonan. Kalau maaf nih. Guyon. Tapi kalau Indonesia ada om yang look up gitu. Sekarang ini? Ya dari dulu. Dari dari. Seperti Leo Kristi saya suka. Jauh Jabo ya. Terus ada kelompok kampungan. Sekarang ini nih saya semua. Weh. Sarikat idola remaja. Kreatif semua temen-temen ini anak muda yang. Dan semua penyanyi semua. Cipta lagu semua. Saya suka. Oke. Pekerja keras. Terima kasih temen-temen yang udah nonton part pertama. Sorry saya potong videonya sampai disini. Nah nanti part kedua akan tayang minggu depan. Yang fokus membahas soal album terbaru Om Iwan Fals. Yang disebutnya sangat-sangat personal. Jadi sampai ketemu minggu depan ya.